Jika kalian punya dinamo bekas seperti ini jangan dibuang dulu teman-teman Nah pada kesempatan di video kali ini kita akan membuat sebuah ide luar biasa Dari dinamo bekas seperti ini bikin tetangga kalian iri teman-teman Nah langsung aja jika kalian tidak menonton pasti menyesal Langsung aja kita lihat sama-sama di video yang satu ini Oke sobat kreatif dimanapun anda berada langsung aja pertama-tama pastinya disini kita siapkan sebuah dinamo bekas seperti ini Ini adalah sebuah dinamo bekas DVD teman-teman kalian bisa menggunakan bekas dinamo lainnya Setelah itu kita siapin juga sebuah USB bekas seperti ini teman-teman Nah bisa menggunakan USB-USB yang sudah bekas Lanjut disini kita siapkan juga 2 butir kabel ya teman-teman Lalu kita tinggal kelupas bagian pucuk dan pucuk dari kabel ini teman-teman Oke mantap Setelah kabel terkelupas waktunya kita eksekusi bagian USB bekas ini Kita langsung bongkar kita bedah seperti ini Dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk daleman USB itu seperti ini ya Ada 4 pin teman-teman Nah untuk kutok positif kita sambung di bagian kiri dari USB-nya seperti ini Dan untuk yang negatif teman-teman kita sambung di bagian yang kanan seperti ini teman-teman Nah jadi sangat mudah dan gampang ya Langsung aja setelah seperti ini kita bisa langsung tutup kembali untuk USB bekasnya seperti ini teman-teman Oke mantap jika sudah rapat dan mantul markental kentul teman-teman Nah kita ambil bagian dinamonya lagi ya Nah kita pastikan dinamo ini masih bisa munyer ya Berarti langsung aja kita sambung untuk kabel yang positif tadi ya atau yang merah Kita sambung di bagian dinamonya seperti ini Nah untuk yang dinamo untuk positif negatif terserah ya Yang penting putarannya nanti bisa menyebul angin ya Jadi tidak menyebut teman-teman Oke Setelah tersoliderisasi teman-teman Nah hasilnya akan mening-cleaning seperti ini guys Wah mantap cuy Keren banget bukan Setelah seperti ini kita tinggal kasih lem bagian belakang dinamo Kita gunakan untuk menempelkan dari USB bekasnya seperti ini Oke mantap kita bisa tambahin supaya biar rosot tidak cepat merodol dan udar teman-teman Nah setelah seperti ini guys kita tinggal tunggu sampai kering dan selang beberapa menit saja teman-teman Ini sudah kering dan ini sangat keren Sudah hampir jadi teman-teman Wah sangat cepat ya sangat ekonomis jual gelis sekali teman-teman Nah jika untuk proses ini selesai disini kalian siapkan juga sebuah baling-baling bekas teman-teman Nah disini saya menggunakan baling-baling bekas seperti ini teman-teman Bekas kipas ya Banyak sekali dirongsokan maupun di tempat-tempat gudang rumah kalian Kalau tidak punya bisa buat sendiri caranya sangat gampang sekali kok Oke setelah semua sudah tercepakkan untuk bagian baling-baling Langsung saja kita satukan baling-balingnya menggunakan dari dinamo bekasnya tadi seperti ini Langsung saja kita encepkan Oke mantap Setelah seperti ini teman-teman Pastikan baling-baling bisa munyer-munyer seperti ini guys Nah jika sudah terputar-putar seperti ini Alat yang kita buat ini sudah hampir jadi teman-teman Nah benar sekali guys Bermodel dari dinamo bekas tadi Kita bisa membuat sebuah kipas yang sangat minimalis Sangat portable Bisa dibawa kemana-mana teman-teman Oke Untuk dayanya sendiri Kipas ini hanya menggunakan powerbank maupun charger HP teman-teman Langsung saja mari kita jajal Oke sobat kreatif dimanapun anda berada Langsung saja waktunya kita menjajalnya teman-teman Nah oke langsung saja kita encepkan untuk bagian USB-nya seperti ini Dan si kipas auto muter dengan seser seperti ini guys Wah lihat guys Kita bisa membuat kipas angin yang sangat portable Sangat bagus sekali ya Sangat cocok buat bepergian-bepergian di siang dan malam hari Nah jika teman-teman yang suka berpergian Wajib mencoba teman-teman Soalnya angin yang dikeluarkan dari kipas ini itu Sangat-sangat besar sekali ya Wah mantap sekali Lihat semua sampai munggul amburadul seperti ini guys Karena untuk kekuatan anginnya Ini sangat-sangat kencang Dan hasilnya sangat-sangat mantap Dan pasnya sangat ekonomis Minimalis Walgelis juga teman-teman Nah sangat cocok dibuat pepergian Apalagi kipas ini Kalau kita buat secara masal atau banyak ya Bisa dijual teman-teman Lihat Kita bisa menyebul-nyebul Lihat kalau nggak percaya Semua auto terbang seperti ini guys Berarti untuk angin yang dihasilkan dari kipas buatan kita ini teman-teman Ini cukup-cukup besar Dan hasilnya sangat-sangat mantap Nah untuk testimoni dan pengujian dari kipas yang kita buat ini Kita langsung uji coba secara real tim teman-teman Secara langsung teman-teman Nah kita coba seperti ini teman-teman Dan kita akan cari satu orang teman-teman Untuk menjajal kipas ini Seperti dalam video berikut ini Oke teman-teman Assalamualaikum Nah pada kesempatan di video kali ini Kebetulan ada bapak-bapak Kita akan mencoba Atau mentestimoni produk kita ya Kipas angin kita Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah kali ini kita mau mencoba sebuah produk ya Kipas coba pak Ini langsung dipegang pak ya Nah coba dinyalakan pak Wah mantap Kipas ini sangat praktis Sangat cocok dibawa untuk rekreasi Apalagi naik kendaraan yang gak ada hasilnya Bapak-bapak Kipasnya itu sangat keras Putarannya Istilahnya sangat praktis Seandainya dibawa itu Ini bisa dilepas Bisa dimasukkan dalam kardus kecil Maka dari itu Bapak-bapak Silahkan mencobanya Oke menurut bapak Gimana untuk produk kipasnya pak Sangat bagus Kecil praktis Kurtebel 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 Ya Maka bapak ibu semua Silahkan mencobanya untuk membelinya Wah jadi mantap sekali Kita bisa buat kipas sendiri Sangat keren dan mantap Dinginnya Sangat dingin sekali Nah ini apalagi Bapak kendaraan gak ada hasilnya Sangat cocok ini Sangat cocok Dia pun kecil ini Putarannya sangat keras Oke mantap Mencobanya sekian untuk video kali Semoga bisa terhibur Dan bermanfaat Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton